Eh terus hape suka di cek-cekin gak ngecekin ya hape cek-cekin gak? Terus terang dulu iya, dulu iya iya banget gitu malahan terjadi WA nya dia bisa masuk kawah handphone ku Hah? Disadap bro? Disadap! Cloning gitu? Gua aja gak ngerti dulu bro Di cloning gitu dulu? Gatau gitu Iya dulu waktu pacaran tuh ya gitu terus ya bener aja nemuin kan? Iya bro Nah itu bertemen dong Iya bertemen do Tertemen emang suka kasih emoticon gitu ya? Iya 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 Ada emoticon belum kena langsung itu Jadi pas udah kesini-sini awal-awal nikah masih begitu tapi kesini-sini malah udah jarang malah hampir gak pernah sama Gak usah karena lagi ada ditutupin juga ya Jer ya iya gak usah gak usah Sama Irfan Hehehe Tapi akhirnya ada ujian-ujiannya gitu istilahnya ya Ini suami gue gimana akhirnya percaya udah gitu aja Iya kita percaya sih karena kita komunikasi terus dan setiap hari udah riwa aja kayak kita bangun tidur udah mikirin ya ini kita harus urusin anak begini-gini atau kita ada kerjaan begini-gini jadi udah udah sibuk sama itu juga Iya 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 Soalnya Roger tuh kalo kebohong tuh pasti ketahuan sama aku Jadi Aku lihat aja tuh Oh ini bohong nih, jadi dari mukanya aja udah ketauan, tapi bener gak selalu ketauan kan kalau bohong Roger kalau apa-apa ketauan mulu sama Cika, tapi Cika ketauan gak? Engga dong, lebih jago dia dong Eh coba liat hp kalian dong, itu mau liat lock screennya, katanya itu ada penyemangat hidup Oh oke, itu berapa handphonenya Jer? Dia ada tiga, bohong, 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 ini ada tiga handphonenya? Oh keluarga, ini hpnya Roger Ah gak ada Rogernya, syukurin Capa ah 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 Kok ber NH ah 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 ahah multiplying Nih, ganti-ganti dulu bwa pragmatis Gak keliatan gak keliatan, pih hati pih? Hape lu bisa jadi gosip pih? Emang-emangnya nih, dihapapapapapapapa Gua nih itu gini lu lagi lu ibibu harisan jangan diganti lagi whatsappan ibibu harisan nah ini tuh ini sama keluarga juga lu jangan gitu bi lu apa ga ada gue dari dulu tuh tuh gue dari dulu ga pernah pasang wallpaper gue dari pacaran juga sama orang bodo amat ga pernah gue pasang wallpaper karena orang yang paling disayang tuh bukan disini bro disini bro aduh lo disini iya bro disini ya siapa siapa disini bro disini ada yang disini ada yang cuman disini ada yang cuman disini ada yang cuman di ada yang cuman di sini ga ada dia juga ga ada Cie sama nama Rafi Cie oh dia emang ga ngerti emang gue ga ngerti beneran ga lagi gue pernah nanya sama papa papa gua paper lu apa ayo sini ah jauh amat diajakin ke rumahnya gua paper tembok emang ga ngerti gue pasang naga begitu ga ngerti gue kala itu beda umurnya berapa sih ya lumayan lah hehehe ada 10 tahun lebih 11 pokoknya aku SD kamu kuliah ya oh tua banget jangan gitu dong ngomongin pedofil dong hahaha gila aja ketemunya kan udah gede ketemunya udah gede oh iya 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 berarti dulu bener-bener backslate itu lama banget ya Cika ya iya oh iya ibunya Cika juga curhat ke aku kok oh iya iya maaf ya hahaha kayaknya siap ketemu orang begitu maaf ya maaf ya maaf ya tapi itu perjuangan cinta namanya tapi ga berjuangan berjuangan ya namanya juga hidup kan iya kita kan ga pernah tau kayak Irfan liat siapa yang tau dia begitu maksudnya lu siapa yang tau sampe sekarang tetep berkari dirinya oh iya 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 hebat tapi tapi kalian berbeda umur jauh nih ya siapa yang lebih dewasa yang lebih dewasa Roger engga kalo gua liat Roger lebih dewasa lu lebih galak kayaknya hahaha itu kayaknya dari dulu ya hahaha Roger bisa menangani dengan pas bagaimana gejolak dari Cip Merisga betul ga sih kalo begini harus diginiin gitu hahaha tapi aku banyak berubah sih dari Roger ya galak itu ya jadinya lebih bener gitu hahaha lebih bener hahaha tapi sekarang baby ada berapa? dua siapa yang paling gini namanya? Syakil yang kedua Jorel lucu banget tuh iya iya kalian udah baru 4 tahun menikah ini kita akan liat artikel nih katanya di pasnya tiga sampai empat tahun itu seperti apa? kita liat nih apa tuh? tiga sampai empat tahun pernikahan zona nyaman berbahaya wah malah justru aku di empat mau kelima ini nih nyaman banget makanya berbahaya ya tapi berbahaya katanya tapi berbahaya katanya karena nyaman jadi berbahaya ya nyaman tapi berbahaya berbahaya apa sih sih? maksudnya bahaya ada aja takut-takut nyaman gitu ya nyaman berbahaya gimana sih? bukan maksudnya tuh zona nyaman berbahaya tuh begini loh iya iya tiga sampai empat tahun pernikahan itu di bawahnya kok eh gak usah baca itu ini pakar pernikahan ada disini penelitian diantara 2.000 pasangan suami istri inggris menunjukkan dalam tiga setengah tiga setengah lima tahun pasangan mulai menganggap satu sama lain sebagai hal yang biasa bukan gini nih zona nyaman berbahaya saya paham gak sih kalian gimana gimana campanya begini penikahan empat lima tahun kan udah tau nih saking nyamannya nih si istri udah tau setiap hari suaminya kesini 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 suaminya udah tau istrinya jam segini begini 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 ini kadang kan zona nyaman gitu kan saking udah taunya istri gua jam segini mah dia begini 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 kalo kita kenap gimana gimana ah istri gua gak akan tau gitu loh kayak AA dulu gitu ya iya iya namanya juga zona nyaman berbahaya oke Robby lu berapa tahun gua udah sembilan lapan mau sembilan sembilan tahun coba nih ada artikelnya juga nih ada ya ini buat yang di rumah kita cocok-cocokkan aja ya usia 9 tahun sampai 10 tahun apa itu apaan sih tuh di pas ini biasanya di usia pertinggalan 9 sampai 10 tahun banyak istri mengatakan 1 sampai 2 hari jauh dari suami bagai sebuah liburan yang oh oh me time ya oh pantesan sekarang gigi dimana lu dimana ya jauh satu-dua hari lu marian gak kita itu me time ya mau me time iya gak me time nya tuh nah semakin kita udah sembilan sepuluh tahun kan kita udah lebih percaya satu sama lain jadi maksudnya kita juga menyadari pernikahan itu kitanya tuh harus bisa lebih bisa membahagiakan diri kita sendiri baru kita bisa membahagiakan pasangan kita jadi kalo kita nya gak bahagia gimana kita mau membahagiakan pasangan kita oh iya iya jadi misalnya gua nanya sama gigi kamu sekarang mau ngapain sayang yaudah sayang aku disini aku di jepang ya aku mau mau pergi nih sama adik-adik aku maksudnya mau me time cewek-cewek oh yaudah oke jadi lebih oh udah saya menghargai udah menghargai mbah aku dong mbah 15 tahun nih mbah kaya ini tukang lamar kenapa berat pan berat pan bikin gue bekeran aja lu liat artikelnya dong liat artikel ini berat nih artikelnya nih sekitar tahun ke 15 dari penikahan sekitar tahun ke 15 anak sudah terlihat lebih dewasa banyak istri yang berpikir untuk kembali bekerja agar bisa menghasilkan uang tambah dan kesyukukan pas ini bisa menciptakan lahan sumur untuk perselingkuhan sekitar 60% istri akan memimpikan sebuah perselingkuhan Tetapi bisa juga membuat bimbing itu menjadi nyata di suatu... Jadi kita men... Berapa? Berat banget ya. Berat, Pan. Makanya gue bilang berat. Di mana, Pih? Pih? Ketelahin gue, Pih. Berat. Ingat. Hanya kepada Allah kita bisa meminta. Bukan saya. Bukan Alfa yang nolongin. Tapi... Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa terus menguatkan. Iya, iya, iya. Ya Allah. Makasih, Pih. Poal, Pak. Eh, aku juga mau dong. Gue mau dibacain. Lu umur berapa tahun? Gue 6 tahun, dipasain 6 tahun. Yang pertama? Ini sini ada, ada. Yang pertama udah dihitung. Oh, gak amat. Ini kita akan bacakan. Bagaimana poal, Pak. Di keberapa tahun? Eh... 78 tahun. Oke. Ini kita akan bacain sama-sama. Di peto udah mau 7 tahun. Lepuk bunting 9 bulan. Lu dengerin aja ya? 8 bulan. Lu dengerin ya? Lu merem aja. Lu dengerin. Ini dia. Poal, Pak. Nih, tentang 7 tahun. Lepuk Sari ini. Iya. 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 Kalau udah kalo lu,